Intro Manajemen Arima mengungkapkan kegagalan mereka dalam menikung sesama kontestan Liga 1 2021 Persela Lamongan Jari saja mereka dapatkan servis Brian Ferreira General Manager Arima Rudi Widodo mengaku sempat menjalin negosiasi dengan pemain asal Argentina berpaspor Irak tersebut Bahkan dengan agennya sudah terjalin kesepakatan secara lisan tinggal menunggu kepastian izin kompetisi Sayangnya kesepakatan lisan itu diingkari si pemain Manajer beracamata itu tak bisa berbuat apa-apa karena memang belum ada hitam di atas putih Sebenarnya kami sudah bersepakat soal harga dengan Brian Tapi nyatanya si pemain malah memilih bersepakat dengan Persela Ya mau bagaimana lagi Selama belum ada ikatan kontrak siapapun bebas memilih mau kemana Kata Rudi Widodo Rudi pun tak mempermasalahkan kegagalan mendapatkan Brian Ferreira untuk mengisi slot pemain asing Asia nanti Pihaknya juga memahami kepentingan Persela yang memilih mempertahankan gelandang berusia 26 tahun itu Hanya saja Manajer asal Madiun itu ogah mengumar apa alasan yang dimaksud Yang jelas pihaknya sudah mengikhlaskan kalau Persela berniat mempertahankan si pemain Kami paham apa alasan Brian memilih bertahan di Persela Kami juga memahami kepentingan Persela mempertahankan dia Kami memakluminya Biarlah itu menjadi urusan Persela dengan Brian Imbuhnya Karena gagal mendaratkan Brian Ferreira Mau tak mau Arema harus mencari pengantinya Ketiri Widodo pun memilih menyerahkan slot pemain asing ini kepada calon pelatih kepala nanti Siapa tahu ingin membawa mantan anak asuhannya Bersama Terima kasih telah menonton! Bersama 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 Terima